Halo semua, kembali lagi di GQ Play dan disini bersama gue Farid dan di video kali ini gue akan memberi tau kalian sebuah review senjata baru yaitu DBS Shotgun Hmm, kira-kira gimana ya senjata yang satu ini? Yuk, simak videonya DBS merupakan sebuah senjata yang berjenis Shotgun yang baru saja rilis di PUBG Mobile pada patch 017 yang juga baru saja update kemarin nih senjata ini berbeda dengan Shotgun-Shotgun lainnya yang ada di PUBG Mobile yang mana Shotgun biasanya harus dikokang dulu sebelum menembak kembali Shotgun yang satu ini harus dikokang setelah 2 kali tembakan nih yang spesial lagi dari senjata ini adalah senjata ini hanya tersedia di airdrop saja jadi bisa dibilang ini adalah senjata Shotgun pertama yang berada di dalam airdrop nih Shotgun ini memiliki 14 peluru yang bisa kamu tembakan dan yang pasti mode tembaknya adalah single Nah, untuk status yang dimiliki oleh senjata ini mungkin akan gue bahas dari segi damage kecepatan tembak dan penyebaran pelurunya aja nih Oke, pertama-tama kita masuk ke damage-nya dulu Setelah gue cek di wikinya PUBG dan gue tes sendiri damage dari Shotgun ini dan dibandingkan dengan semua Shotgun yang ada di PUBG Mobile ternyata Shotgun yang satu ini bukanlah Shotgun yang tersakit saat ini Shotgun PUBG Mobile yang damage yang paling sakit masih dipegang oleh S686 atau Shotgun yang cuma nembak 2 peluru ini Tapi yaudah, gue tetep akan ngasih tau kalian damage yang dimiliki oleh Shotgun DBS ini Lalu kecepatan tembak yang dimiliki oleh senjata ini bisa dibilang yang paling tercepat dari semua Shotgun yang ada di PUBG Mobile Gue sudah membandingkan dengan Shotgun seperti S12K dan gue kira S12K akan lebih cepat daripada DBS tapi DBS lah yang memiliki kecepatan tembak atau fire rate tercepat dari semua Shotgun di PUBG Mobile Dengan kecepatan tembak secepat ini memungkinkan kamu menghabiskan pemain lain dengan sangat cepat juga Penyebaran peluru yang dimiliki senjata ini tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan S686 di jarak yang tidak terlalu dekat dengan target nih Tapi jika kalian menggunakan scope seperti RDS atau holo mungkin akan sangat membantu kalian saat menggunakan Shotgun ini dan akan memperkecil penyebaran pelurunya Untuk jarak yang sangat dekat, Shotgun ini mungkin akan sangat mematikan nih karena penyebaran pelurunya yang sangat rapat dan jika semua pelurunya mengenai musuhmu dapat dipastikan musuh itu akan langsung kembali ke lobby Oke jika melakukan sebuah review sudah pasti membahas kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh senjata ini nih Oke untuk kelebihan pertama yang dimiliki oleh senjata ini adalah tidak memerlukan banyak attachment Attachment untuk senjata ini hanya ada satu yaitu di bagian scope saja dan pilihan scope yang bisa kamu pasang mulai dari red dot hingga 6 kali scope Gue sangat menyarankan kalian untuk menggunakan RDS atau holo saja karena senjata ini hanya efektif untuk jarak dekat Tapi kalau kalian pengen coba untuk menggunakan Shotgun ini di jarak jauh ya silahkan aja sih Soalnya waktu gue lagi riset senjata ini gue lihat di Youtube ada yang menyarankan penontonnya untuk menggunakan 6 kali scope pada senjata ini Lalu kelebihan yang kedua yang dimiliki oleh senjata ini adalah memiliki kecepatan tembak yang cepat Kecepatan tembak yang dimiliki Shotgun ini merupakan kecepatan tembak tercepat dari semua Shotgun yang ada di PUBG Mobile nih Dan dengan kecepatan tembak yang cepat ini kamu juga bisa mengembalikan pemain ke lobby dengan sangat cepat juga Kelebihan lainnya menurut gue sih adalah memiliki peluru yang banyak ya Dan dengan jumlah peluru yang sebanyak itu kamu tidak perlu khawatir lagi nih jika kamu terus menerus menembak musuhmu Sampai dia kembali ke lobby Lalu dari semua kelebihannya Kekurangan yang dimiliki oleh senjata ini adalah Hanya tersedia di airdrop Nah kekurangan yang satu ini yang menurut gue akan membuat pemain menjadi males saat ingin menggunakan Shotgun ini nih Kenapa? Ya karena menemukan senjata ini di airdrop lebih sulit daripada menggunakan senjatanya sendiri Jadi daripada mencari senjata ini di airdrop Mending nyari AWM atau Groza sekalian di airdrop Atau senjata yang lainnya Lalu kekurangan lainnya ada di damage dan waktu reloadnya nih Damage yang dimiliki Shotgun ini tidak terlalu besar Tapi dengan kecepatan tembaknya Shotgun ini bisa menjadi sakit banget dan mematikan di jarak dekat Lalu kalau kamu kehabisan peluru Saat reload Shotgun ini memakan waktu yang cukup lama nih Karena jumlah peluru Shotgun ini mencapai 14 peluru Dan reloadnya 1-1 kayak Shotgun S1897 Jadi ya kalau kamu nggak waspada dengan jumlah peluru kamu saat menembak musuhmu Mungkin saat reload kamu lah yang kembali ke lobby Oke itulah dia review DBS dari GQ Play nih Bagaimana menurutmu? Apakah kamu punya pendapat lain tentang senjata ini? Silahkan komen di bawah Kalau menurut gue sih senjata ini oke-oke aja buat ditaruh di airdrop Tapi ya mungkin bagi sebagian pemain daripada nyari Shotgun di airdrop Mending nyari AWM atau Groza atau AUG Atau M249 dan lain-lainnya Jangan lupa untuk cek video dari GQ Play yang satu ini Jika kamu ketinggalan update dari GQ Play Lalu subscribe ke channel kita Dan nyalakan tombol notifikasinya Biar kamu nggak ketinggalan update saat ada video terbaru Follow social media kita yang ada di description Lalu follow juga Instagram gue di varitefrd.exe Dan sampai jumpa lagi di video atau live stream PUBG Mobile selanjutnya Terima kasih telah menonton